Oke, jadi kali ini saya ingin mereview Isuzu Elf ya. Jadi, Isuzu Elf ini menurut saya paling gagah nih di kelasnya pak ya. Saya seleksi Isuzu, kita lihat penampilannya sangat luar biasa, gagah, tinggi. Nah, Isuzu Elf ini sebenarnya desainnya mirip banget sama Giga kakaknya dia ya. Ini Elf dan di atasnya Giga. Jadi, sangat mirip banget. Untuk bannya kita sudah punya 7,5 ya. Terus, untuk sasis. Nah, ini kebetulan kita punya unit 5,3. Nah, unit tersebut diperuntukkan. Ini gerdangnya 5,3 pak ya. Gerdang 5,3. Unit ini diperuntukkan untuk yang butuh kecepatan ya. Kita ada 4 tipe unit. 5,3, 5,3 long, sama 5,8 dan 6,1. Nah, ini yang 5,3 ini untuk kecepatan. Sangat bagus untuk kecepatan. Jadi, gerdang kecil untuk lari pak ya. Nah, untuk ban yang sendiri, kita pakai gajah tunggal ya. Gajah tunggal. Untuk bau roda kita sudah 6. Asi kita lebih kuat dari kompetitor pak. Di lain sisi, isu juju ini sangat terkenal iritnya pak ya. Sangat irit. Gagah, kokoh, irit. Terus, ringan perawatan. Lihat komnya. Jangan lupa subscribe sama tekan tombol lonceng ya. Mesin-mesinnya sangat kuat. Dan itu sangat terkenal bandelnya pak. Kalau untuk isu juju-nya sendiri. Untuk mesin, segala macam. Itu sangat ringan perawatan. Isu juju ini irit. Irit bahan bakar. Bagi ada yang bertanya, isu juju itu solar. Solar pak. Isu juju pasti solar. Ini kita coba lihat bagian dalamnya. Bagian dalam kabin. Luas. Sangat luas. Dibanding kompetitor. Dan untuk sopirnya, kita sudah reclinic seat. Bisa dimajukan, dimundurkan. Nah, kita ada kamera mundur yang dipasang di sini. Ketika nanti keluar unit. Nah, ini tampak dari dalam pak. Lihat. Jarak pandang. Jarak pandang kita itu. Kedepan itu sangat luas pak. Ini kalau kita ada di dalam. Jarak pandang kita itu. Sangat luas ya. Dibanding kompetitor. Jadi harusnya isu juju itu. Terbaik di kelasnya pak. Untuk saat ini. Kompetitor harus merubah. Merubah ini desainnya dulu untuk bisa menyamai isu juju. Isu juju ini gagah. Tinggi. Ini unit 2021. Ini unit 2021. Selamat menikmati.